selamat menikmati di bioelektrik ini pasien dan penterapi itu harus minum sebelum dan sesudahnya ya karena apa? energi yang ditransfer akan mengulas tenaga dan keluarnya keringat sehingga kita membutuhkan air minum minimal 1 gelas jadi sebelum diterapi ini harus minum dulu dan setelah diterapi juga harus minum dulu dan usahakan usahakan ini harus ada alas jangan sampai ke bumi ada alas seperti ini nih plastik ini baik untuk kesehatan kalau yang pertama melihat pasti dia takut gitu ya karena belum terbiasa tapi kalau sudah merasakannya dia pasti akan minta lagi diterapi gitu lewat BE apa itu BE? yaitu bioelektrik oke kita lakukan terapi ke pasien ya pasien yang sedang pegal-pegal kesemutan ya dan dia selalu berkeluh kesah tentang rasa sakitnya oke bismillahirrahmanirrahim negatif ya negatif injek injek negatifnya ini ya daunnya betulin daunnya betulin oke injek nah ini ini apa positif nih ada strumnya nih lihat ya tuh ya ada strumnya kalau ini negatif ini ada strumnya ini positif oke di injek di injek positif negatifnya di injek ya ini positif negatif ini buat pasien di injek oke silahkan di injek kita sentuhkan tangan kita ke pasien ya tentukan ya jadi jangan lepas nih gak boleh lepas kalau lepas nanti bahaya ya kita sentuhkan ya tangan kita ke pasien lantas kita sentuhkan kaki kita ke yang ada listriknya yang positifnya ya pasti bergetar ini kayak kesemutan nih kalau yang belum biasa ini pasti ruas gitu kaget ya ini baik ya terapi ini baik nih untuk menyerangkan kesemutan pegal-pegal gitu ya sementara pemula jadi kita apa ditempelkan aja tangan kita oh jangan lepas nih ya jangan lepas nih itu juga jangan lepas keras nengatif nengatif kita mainin gitu biar kerasa kalau kalau kita nginjaknya keras nih pasti ke pasien juga kerasa listriknya besar gitu nanti kalau nanti kalau gantian kalau gantian gitu ke tangan kanan deketin tangan kanannya deketin kita jangan lepas lagi hawas kalau enggak solusinya kita angkat dulu angkat dulu angkat dulu ya diangkat langsung kita pindah ke tangan ke tangan apa kiri ini ke tangan apa ya tangan apa nih tangan kiri ya tangan kiri ya nah ini kita injek lagi gitu pasti kerasa nih sama pasiennya ibu ini sakitnya kaki gitu begal-begal kesemutan apa dengkul gitu sakit ini bagus ini untuk terapi seperti ini terapi apa namanya terapi bioelektrik ya bioelektrik jadi menggunakan satrum gitu jadi kita mentransfer satrum ke pasien gitu kemudian kemudian